Ada postur kebutuhan peralatan, tapi kemudian kan seluruh perencanaan itu kan batasnya adalah APBN tuh Dan saya menduga Ibu Sri Bulyani pasti konservatif dalam soal itu Sangat konservatif, kau tahu Karena temannya dulu nih pendukung, pendukung Pak Taisri dulu nih Dan masih juga Masih ya, masih pendukung Nah saya membayangkan di kabinet ini ada orang-orang seperti Pak Mahfud yang tetap hidup dalam dilema tuh Karena akademisi tuh, tahu kebutuhan tapi tahu juga problem yang lebih organ mungkin bukan senjata Sri Bulyani juga orang yang pintar dan ada dalam dilema tuh Tetapi dia mesti bekerja di dalam kondisi yang tidak dia inginkan seringkala itu Ya Pak Prabowo tentu menganggap yang penting sediapin senjata tuh Walaupun Pak Prabowo punya masyarakat di depan itu kan Tapi ya buat sekarang ya itu slogan aja rakyat di depan itu artinya habis kan Nah saya balik pada dilema tadi ya Sebagai akademisi tuh Juga Ibu Sri Bulyani nanti-nanti saya akan wawancara juga Ibu Sri Bulyani Saya mau kumpulkan kekuatan akademisi ini untuk mengucapkan balance argument tuh Kan orang tetap menduga bahwa di dalam kabinet pasti ada bukan segi persaingan Perbedaan cara pandang tentang pengurus negeri antara kaum akademisi yang tadi moralnya seringkali tiba-tiba muncul Pak Mahfud kan sering bikin kontroversi Tapi dalam kontroversi itu orang lihat Pak Mahfud persiapan moral akademisnya tuh kuat sekali tuh Demikian juga Sri Bulyani Walaupun kita lihat ada dilema tuh Yang lain kan menteri-menteri ya anything goes tuh Gak peduli dengan konsep masa depan itu Saya menteri teknis kan gak peduli tuh Nah bagaimana supaya saya gak minta Pak Mahfud dan Ibu Sri Bulyani untuk mundur dari kabinet gitu Walaupun itu saya inginkan sebetulnya Tetapi bagaimana agar Presiden well informed tentang dilema ini Kan Pak Jokowi dulu dipilih oleh masyarakat sipil Dan sekarang kelihatannya menjauh dia dari masyarakat sipil tuh Karena kepentingan pragmatis gitu Jadi sebagai orang yang hanya berapa ratus meter dari sini dan terus-menerus membriefing Pak Jokowi Dilema semacam ini dimengerti gak oleh Pak Jokowi itu sebagai pengambil keputusan terakhir? Oh iya karena beliau selalu bertajak kepada semuanya Kalau rapat itu Bagaimana Menko, bagaimana Menteri Gawangan dan Pak Luho Semua didengar semua Memang sulit ya mencapai kata sepakat Misalnya atau tidak selalu mudah untuk mencapai kata sepakat Misalnya soal bagaimana memulai satu proyek gitu ya Kadangkala antara Menteri ini, Menteri Kehutanan dengan Menteri Pertahanan beda Nanti Pak Penas beda lagi Nah disitu kadangkala agak lama tuh Tapi kemudian Presiden, sudah Kalau begitu pilihannya ini Nah kalau disitu ya kita harus profesional kan Apa yang sudah diputuskan secara resmi ya kita jalan semua Termasuk dulu yang ribut-ribut agak lama soal Covid dan sebagainya Itu kan sangat kontroversial kan sejak awal itu Kita dibawa ke suasana teror dan horor Ada yang bilang ini penyakit buatan Ada yang bilang ini bohong Ada yang bilang tidak boleh lockdown Ada yang bilang harus lockdown kalau menyelamatkan Terus gitu Setiap kebijakan pemerintah dianggap salah kan waktu itu Dan kita kadangkala terlihat kan di muka publik Ada kritik besok, lu kok menteri perhubungan begitu Padahal Pak Luhut ngomongan gitu Terus ada lagi, kok Pak Irlangga ngomongan gitu kok Menteri ini beda gitu Nah disitu pada waktu itu Panggil kabinet, sudah ini Apakah perlu, kalau Presiden Apakah perlu cukup rapat ini Atau saya perlu keluarkan perpres gitu kan Agar semuanya ini Oleh sebab itu pernah keluar perpres kan Mengenai apa PCPEN istilahnya Pak Dr. Penanggulangan COVID Dan pemulihan ekonomi nasional Itu ada perpresnya sendiri Ya karena itu Yang satu ingin nyelamatkan orang Yang satu, udah ini kalau diselamatkan begini Ekonomi mati, mati juga ini Lalu diambil yang tengah Sudah ini jalan Konsisten kritik Pas dibanyak kata Presiden jalan Nah akhirnya kan selesai juga Masalah penanganan COVID ini Nah cara-cara begitu Kalau saya menganggap Profesional itu bagi saya Tidak harus sama persis Dengan apa yang saya pikirkan Secara akademis Di dalam ilmu hukum Tidak, tidak harus Bagi saya profesional itu Profesional saya sebagai pejabat politik Menurut ilmu politik dan ilmu birokrasi Yang benar itu kalau bergabung kabinet Ya ikut dong Kebijakan pimpinan Kalau enggak ya jangan masuk Kan begitu Bagi saya profesional artinya itu Tetapi di dalam proses pengambilan keputusan itu Saya bicara Semuanya bicara Lalu apa di antara perbedaannya Presiden mengambil keputusan itu Ya kita ikut Oke kalau dilema itu dilema yang bisa diselitakan oleh seorang profesional Tapi Pak Mahfud juga diasuh sebetulnya di dalam lingkungan civil society Yang selalu menganggap Ya kebijakan negara itu Bukan berbahaya tapi merugikan rakyat Dan bagian itu kan enggak bisa kita selesaikan secara profesional Orang lain enggak ada dilema Pak Mahfud ada dalam dilema itu Dalam pengamatan saya Dan seringkali saya jarang salah itu dalam mengamati Pak Mahfud Diselesaikan di ruang rapat Tetapi kemudian di pers terlihat bahwa Pak Mahfud sebetulnya secara moral bersebrangan dengan kebijakan itu Itu yang dipantau orang tuh Bisa saja Tetapi Karena itu tadi Bagi saya profesional itu Kalau seorang pejabat Profesional ya menurut ilmu birokrasi Ilmu jabatan Ilmu jabatan itu kan ada jaring kekuasaan Oleh sebab itu Saya juga harus mengatakan Sesuatu apa yang sudah diputuskan oleh kabinet Itu pasti Tetapi Bahwa saya merasa dilema berhadapan dengan civil society Saya kira enggak Saya dengan Anda akrab terus Dengan Rizal Ramli Dengan siapa yang suka kritik presiden itu Saya berteman biasa saja gitu Dan saya tidak merasa riku Malah begini Mas Roky Kalau saya bilang itu Kalau saya bilang di teman-teman di kabinetnya Saya bilang Saya lebih punya modal Untuk berdebat di sidang kabinet itu Karena saya sering mendengar Omongan orang-orang yang kritis itu Ya Rizal Ramli Ya Roky Gerung Ya siapa lagi Saya didu Ya siapa pokoknya Kita dengar semua Sehingga saya kata Eh hati-hati loh Ini media sudah bicara begini Itu si Roky ngomong gini-gini Saya bicara Bahwa kita nih Memerita juga harus mendengarkan Mereka-mereka ini Bagi saya lebih mudah Daripada saya tidak mendengar Anda Daripada Anda tidak ngomong Malah saya susah Kalau orang seperti Anda tidak ngomong Tidak ada kerjaan saya Itu poinnya Jadi poin saya Buat saya Pak Mahfud pasti di ruang sidang kabinet Konsen Tetapi orang tahu Setelah itu Ada dissenting opinion Yang secara implisit Mau dikatakan oleh Pak Mahfud Nah Saya menganggap bahwa Kabinet itu Jadi tidak utuh sebetulnya Karena ada dissenting opinion Yang diucapkan Karena kita berteman Terus tahu Saya tahu Pak Mahfud Tetap ingin Memelihara Suhu akal sehat Lalu kabinet yang lain merasa Kok Mahfud Emre itu Mendua ya Di ruang sidang Dia putuskan ini Tapi kemudian Di depan pers Ada dissenting opinion Nah itu juga Bukan mempengaruhi Tapi membuat suasana Tidak nyaman Pada orang lain Saya tidak dissenting opinion Bukan Pak Mahfud Tentu nyaman aja Maksud saya Yang saya katakan itu Sudah pasti si jalan Di sidang kabinet Artinya Sidang kabinet itu Keputusan kabinet itu Memberi ruang kepada saya Untuk mengaktualisasikan Putusan sidang itu Menurut gaya saya Tidak pernah ada Dissenting opinion Oleh sebab itu Tidak pernah ada Konflik Antara kami Saya lah paling Dengan menteri-menteri lain Jalan aja Itu Tidak ada masalah Oke Itu Itu hal yang harus Dipertahankan oleh Seorang Menko Tetapi Wilayah moral Itu yang Ingin diambil Dibaca oleh Publik Masyarakat sipil Dengan kata lain Di kabinet Suara masyarakat sipil Hanya Kami hanya izinkan Diwakili oleh Frasa terakhir tadi Disenting opinion Atau saya kasih tanda peti Dengan kata lain Koneksi antara Istana dan masyarakat sipil Hanya terbentuk Melalui beberapa orang Terutama melalui Pak Mahfud Pak Luhud ya Saya kemarin ngobrol Oke Ada sedikit Tapi orang teranggap Pak Luhud Terlalu State centric Yang saya Ingin pelajari Berapa orang Di Atau Sebut aja Ada gak selain Pak Mahfud Ibu Srimulani juga Begitu Dia tahu Kapan dia mesti ucapkan Hal yang Matematik Statistis Rasa keadilan rakyat Mungkin cuman 2-3 orang disitu Dan itu yang berbahaya Kalau suara masyarakat sipil Tidak bisa Secara samar-samar pun Terlihat pada Beberapa Statement Menteri Apakah itu Tidak harus kita katakan Dan itulah watak Pemerintahan Itulah watak Birokrasi Karena sejak dulu kan begitu Masyarakat sipil itu selalu Tidak terwakili Atau sekurang-kurangnya Merasa tidak Tidak terwakili Di era Gusdor Sekalipun Yang orang LSM Gempurannya dari RSM Rame Dingin rambak mega juga Dingin rambak SBY juga Sekarang juga Saya kira kita harus menerima itu Sebagai fakta Oleh sebab itu Sunatullah lah Kalau agama Kalau kata agama Sesuatu yang tidak bisa dihindari Oleh sebab itu Saya menikmati aja itu Oleh sebab itu Saya bisa Berdebat dengan anda Di televisi Di foran Tapi ketika Kita bertemu Kayak gini kan enak Makan bakso lah Bergurau lah Bernostalgia Masa lalu Saya selalu begitu Dengan orang-orang itu Saya tidak merasa Bahwa ketika Saya berdebat dengan anda Di media Tentang kebijakan pemerintah Lalu saya Bertemu dengan anda Merasa akhaku Kan tidak juga Tidak juga kan Ya kita hubungan biasa Baik-baik Karena bagi saya Profesionalisme itu Seperti itu Oke Nanti kita Sambung lagi Saya balik dulu Ke soal lain Soal Pelemahan institusi Institusi demokrasi itu Soal penegangan hukum Soal Watak KPK DPR Segala macam itu Jadi terlihat Kalau pakai bahasa akademis Ada political decaying Sesuatu Istilah yang dulu Dipakai oleh Huntington ya Bahwa lembaga-lembaga politik Yang didesain Untuk menghasilkan demokrasi Justru Mengalami decaying Mengalami Pembusukan Pembusukan Nah Sinyal itu Kan Pak Mahfud Tahu apa yang terjadi Di DPR itu Soal Terutama Komisi 3 Dengan polisi kemarin itu Lalu Suara DPR Yang Menghukum Hakim Mahkamah Konstitusi itu Yang gak Dianggap Gak patuh pada Pilihan DPR Jadi Keadaan ini Membuat kita Merasa Apa yang dibangun oleh Pak Jokowi Kalau ternyata Di akhir pemerintahnya itu Political decaying ini Pembusukan lembaga-lembaga ini Makin menjadi-jadi Sebenarnya Political decaying itu Terjadi sudah sejak awal Saya kira Kalau kita lihat Sejak tahun 2004 Dan seterusnya Itu kan sudah Terasa adanya Pembusukan itu Ya orang beli jabatan Dan macam-macam lah Orang korupsi lagi Main-main proyek Dan semua itu Itu sulit dihindari Tetapi Keharusan bahwa Pemerintahan harus jalan Itu iya kan Anda tidak bisa Misalnya Wah ini harus bagus semua Lalu Ya pemilu Itu tidak akan ada Kalau memang harus Seperti yang kita bayangkan Bahwa rakyat itu Yang mewakili rakyat Padahal mereka juga Suaranya mencuri Dari Dari KPU Misalnya ya Di berbagai tempat Beli ke TPS Tukar menokar Di antara mereka Lalu Jadi pejabat Misalnya Begitu juga Di dalam jabatan-jabatan Birokrasi Sama saja Masih terasa Seperti itu Sehingga Kita itu Memang penyakit Apa Menghadapi penyakit Penyakit yang seperti itu Tapi bagi saya Ya itulah yang harus Kita hadapi Nah tinggal Kita perbaiki Dari waktu ke waktu Gitu ya Nah contohnya tadi Soal DPR Betul Saya ini Seorang pejabat Menghadapi Misalnya Kok tiba-tiba Tidak ada angin Tidak ada hujan Tiba-tiba ada berita Hakim konstitusi Diganti Katanya Kan kaget semua kita Saya telpon Itu apa yang terjadi Katanya MK kirim surat Ke DPR Ke Presiden Dan ke MA Gitu Isinya itu Meminta Agar Karena Jabatan hakim itu Sekarang tidak Ditentukan oleh Periode Maka sekarang Akan dikonfirmasi lagi Hakim yang ada Sekarang ini Akan bertugas Sampai habis Nah itu yang dikirim oleh MK Kepada Presiden Kepada DPR Akan Bertugas sampai Masa tugasnya habis Sesuai dengan undang-undang baru Ada yang sampai tahun 2029 Ada yang sampai tahun 2032 Dan itu Diberitahu semua Tapi tiba-tiba DPR Mengatakan Kami menarik Hakim kami Kami ganti Gitu Konfirmasi DPR Padahal Menurut undang-undang dasar Hakim itu Bukan dipilih DPR Tapi dipilih Oleh DPR Jadi sebegitu dipilih Dia tidak boleh Direcol oleh DPR Karena dia DPR-nya memilih Sama juga Presiden Kan tidak boleh Direcol orang yang Sudah dipilih Melalui tim seleksi Gitu Nah Oleh sebab itu Lalu kemarin itu Para alumni Para alumni Hakim MK Ada Pak Jimli Saya Hamdan Ada 9 orang lah Yang agak senior-senior gitu Berkesimpulan nih DPR ini keliru Gitu Kesimpulannya Begitu DPR itu Boleh mengusulkan Pengangkatan Hakim Kepada Presiden Tapi tidak boleh Mengusulkan Pemberhentian Hakim Karena pemberhentian Hakim Itu hanya Kalau sudah pensiun Meninggal dunia Mengundurkan diri Atau melanggar Kode etik Lalu yang mengusulkan Pemberhentian Itu bukan Bukan institusi Asal yang memilih Tetapi Yang Mengusulkan itu Ketua MK Kepada Presiden Memberitahu Kalau karena pensiun 6 bulan yang akan datang Hakim akan kosong Harap Disiapkan Penggantinya gitu Bukan lalu Usul sendiri-sendiri Ke DPR Eh ke Presiden Kalau Kalau pemberhentian Nah itulah sebabnya Kemarin Semuanya Mengatakan begitu Oke Ini Secara akademis Terlibat Sebagai alunya terlibat Tapi saya tidak ikut Mengumumkan itu Pak Jimli aja Yang bicara ke publik Kenapa? Karena saya pemerintah Saya akan menyampaikan ini Nanti kepada Presiden Kan gitu Tugas saya nyampaikan Ke Presiden Kan tidak layak Saya mengumumkan Sikap privat Ya kan Itu kan hanya Perkumpulan orang Ketemu gitu Lalu Minkunya ikut Mengumumkan Kan tidak bisa Saya katakan Saya bawa ke Presiden Pikiran ini Gitu aja Tapi justru Posisi privat itu Privat Karena Tidak melibatkan Membaga Iya Tetapi Pikiran itu kan Pikiran yang mendasar Iya Semacam teguran moral Pada DPR Dan itu yang Saya ngomong tadi Soal political decaying Juga di dalam soal Kapasitas berpikir Anggota DPR Kan itu menunjukkan Bahwa partai Tidak mendidik Anggotanya Untuk paham Dalir-dalir demokrasi Iya Kan yang dipamerkan itu Arogansi itu Sayang angkat Maka saya boleh berhentikan Nah itu kesimpulan umum Dan itu kemarin juga Dibahas begitu Kena itu Kalau Pak Mahfud Misalnya Tidak datang ke situ Lalu orang Tidak ada pelajaran Etik Moral Kalau Sri Mulyani Tidak datang Pada publik Dan katakan Memang kita punya problem Karena Konstitusi kita Mewajibkan Presiden Untuk memelihara Fakir miskin Dan mencerdaskan Kehidupan bangsa Karena itu Saya minta maaf Karena anggaran Tidak mungkin dipakai Untuk itu Karena kita masih Mau bangun infrastruktur Sinyalnya misalnya IKN Presiden masih Ingin itu dilanjutkan Real kereta Segala macam Itu mungkin Melegakan publik Jadi publik tahu Oke ada kesulitan Di situ Tapi suara Etisnya terdengar Sama seperti Pak Jimny dan Pak Mahfud Kesitu Apa sebetulnya Yang membuat Orang tidak bisa Bicara begitu Ini Exemption Anda Yang kemarin Bicara di situ Jadi sinyal Semacam ini Justru yang bisa Membuat publik Yang lagi marah Pada kebijakan Kebijakan negara itu Memahami keadaan Jadi semarah-marahnya Orang pada Pak Mahfud Sebagai Menko Tetap orang rasa Oke Mahfud Mengucapkan sesuatu Yang etis Dan Mahfud Menegur DPR Iya Tidak apa-apa Gitu Bahwa Masyarakat Berkesimpulan Begitu Oke Jadi saya Bahwa saya datang Ke situ Saya bilang Ya diumumkan Aja ke publik Bahwa saya ikut Datang Dalam perumat Tapi yang Mengumumkan Kesimpulannya itu Karena itu bukan Keputusan lembaga negara Ya sudah Teman-teman aja Pak Jimli Pak Hamdan Dan sebagainya Umumkan Dan katakan Bahwa saya ada Di dalam diskusi Itu orang rumuskan Itu bukan Kecerdasan Mahfud saja Tapi kecerdikan Mahfud Boleh lah Apa saja Dan sebagainya